Dimana kalian itu bisa memiliki your own bank atau bank kalian sendiri Hai bro, sebelum melanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1500 koin zilika yang sedang Duta Crypto adakan Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia crypto Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya spesial pun Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya Oke, bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan mereview satu buah platform yang ini memiliki proyek yang gila banget Revolusioner banget, keren banget Apa sih proyeknya? Proyeknya adalah memungkinkan setiap orang itu bisa membuat bank digitalnya masing-masing Kebayang gak? Setiap orang punya bank digitalnya masing-masing So di video kali ini Duta Crypto akan mereview secara detail tentang platform Change Finance Ini platform apa? Apa token crypto nya? Bagaimana proyeknya? Dan how to buy jika kalian tertarik invest di platform ini So stay tune di channel kesayangan kalian Duta Crypto Oke, seperti biasa hal pertama yang kita bahas disini adalah ini platform apa Tapi sebelum itu disini saya merekomendasikan kalian untuk join ke 3 grup telegram Dimana di 3 grup telegram ini kalian bisa belajar secara detail mengenai dunia cryptocurrency Disitu ada edukasi langsung dari ahli, diskusi bareng trader dan investor crypto dari seluruh Indonesia Update berita terbaru crypto dan live trading bareng dan sinyal tiap minggu Jadi kalian bisa join 3 grup ini secara gratis Grup apa itu? Yang pertama adalah koinvestasi belajar investasi bitcoin Kemudian yang kedua adalah grup Indonesia paham bitcoin Dan yang ketiga adalah trading bareng Indonesia Nanti link menuju 3 grup telegram ini saya taruh description ya Jangan lupa untuk join dan ini 100% gratis Oke Nah sekarang kita kembali ke pembahasan mengenai platform Change ini Ini platform apa sih? Nah kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang platform Change ini Kalian bisa masuk ke official websitenya di change.finance Dan kalian akan melihat sebuah headline yang bertuliskan Supercharge Your Life with Automate Finance Jadi kalian itu bisa mengotomatisasi finansial kalian And become your own bank Nah ini yang menjadi pusat perhatian ya Dimana kalian itu bisa memiliki your own bank Atau bank kalian sendiri Nah disini ada 4 poin yang mendeskripsikan tentang change ini Kita akan bahas satu persatu ya Yang pertama adalah build your own digital bank service Jadi kalian itu bisa membangun bank digital kalian sendiri Maksudnya apa? Kita langsung aja masuk ke blognya Kalau kalian ingin tahu lebih detail Kalian bisa masuk ke official blognya di changefinance.medium.com Disini tuh dijelaskan kenapa kok change ini muncul Jadi asal mulanya adalah Karena sekarang ini dunia finansial kan Dikuasi oleh perbankan konvensional ya Dan perbankan konvensional kalau kalian belum tahu Itu dikuasai oleh suatu entitas Jadi entitas ini memiliki kuasa penuh atas bank tersebut ya Entah bank itu mau diarahkan kemana Mau sistemnya diubah seperti apa Pokoknya ada entitas yang menguasai perbankan tersebut Nah karena ini dunia cryptocurrency Dimana sifatnya desentral Maka change ini melihat sebuah solusi Bagaimana jika ada perbankan Yang itu sifatnya desentral Dan setiap orang bisa membuatnya Alias your own digital banking Dan muncullah changefinance ini Change masuk dan mengubah paradigma Untuk kebebasan penuh Dan kontrol 100% atas semua layanan keuangan Jadi kalian itu gak perlu masuk ke perbankan konvensional Karena kalian bisa membuat layanan perbankan Untuk kalian sendiri Singkat cerita setiap orang akan dimampukan Untuk menyediakan dan mendapatkan layanan keuangan Ke dan dari orang lain dimana saja di dunia ini Jadi ini benar-benar memfasilitasi Fasilitasi setiap orang itu untuk membuat perbankan For yourself Untuk kalian sendiri Untuk aktivitas transaksi Untuk otomatisasi Untuk daily financial dan lain-lain Pokoknya komplit banget lah Layanan perbankan For yourself Poin kedua dari change ini adalah Financially connect with your loved ones Maksudnya apa? Kita langsung baca di blognya ya Anda dapat terhubung dengan orang lain Seperti yang anda lakukan di media sosial Dan ini akan memungkinkan anda Untuk melakukan segala jenis transaksi keuangan Dengan cara yang benar-benar aman Tanpa perlu bertatap muka Atau menggunakan lembaga terpusat Jadi kalian yang memiliki Jaringan pertemanan Jaringan keluarga Itu bisa dimasukkan ke ekosistem Bank digital Kalian masing-masing Nah di dalam situ Kalian itu bisa saling bertransaksi Kemudian saling-saring daily financial Dan lain-lain Intinya kalian itu bisa membangun Ekosistem perbankan Di platform change ini Ekosistem koneksi finansial anda Akan tumbuh secara eksponensial Dan anda akan segera memiliki Opsi tak terbatas Dalam hal terhubung secara finansial Dengan teman Kenalan bisnis Dan orang yang anda cintai Poin yang ketiga dari change ini adalah One button away from any financial service Jadi kalian itu bisa memanfaat Membuatkan berbagai macam Financial service Atau jasa finansial Jasa keuangan Itu di platform change ini Jadi misalnya itu seperti Kalau kalian tahu gopay Atau ovo Kemudian Shopee pay Itu kan layanan-layanan finansial Yang menawarkan jasa keuangan Untuk pembayaran pln Untuk pembayaran gas Dan lain-lain Nah change itu menawarkan Hal yang serupa Jadi semua financial service Itu bisa masuk ke ekosistem Yang kalian buat Sekali lagi Change ini memungkinkan Kalian itu bisa membangun Ekosistem digital banking For yourself Dan poin yang terakhir dari change ini adalah Business automation for trust leverage Maksudnya adalah Kalian itu Bisa melakukan Otomatisasi bisnis Atau dalam bahasa kerennya Itu namanya ERP ya Yang kalau di Indonesia kan itu Sistem otomatisasi bisnis Jadi semisal kalian itu ingin Menggaji karyawan Atau Membuat laporan keuangan Setting Pemasukan Dan lain-lain Itu kalian bisa melakukannya Secara otomatis Di change ini Jadi semua itu Sifatnya desentral Kalian seperti memiliki Perbankan Untuk kalian sendiri Jadi gak perlu masuk ke Dunia perbankan konfesional Karena change ini Merupakan platform DeFi Atau decentralized finance Maka secara otomatis Seperti DeFi pada umumnya Dia memiliki yang namanya Decentralized exchange Atau tempat Memperjual Belikan token Nah ini juga ada Di change ini Dimana di change ini Kalian itu bisa melakukan Aktifitas seperti Stacking ya Disini dicentuhkan Deposit to earn USDT Kalian bisa mendapatkan USDT sebesar 16% Dalam 1 tahun Jika kalian Mendepositkan USDT Kalian Kemudian Deposit BTC To earn BTC Disini APY-nya Atau tingkat return per tahun 8,3% Tapi Kelebihan dari Stacking di change ini Kalian juga mendapatkan Reward berupa token Change Atau token CHNG Lalu Ada juga Layanan Tradingnya Dan juga layanan Liquidity Jadi kalian itu Bukan hanya sekedar Membuat akun Digital Banking Tapi kalian juga Bisa mendapatkan Fasilitas seperti Deposito Kemudian Trading Liquidity Dan lain-lain Pokoknya Aktifitas finansial Yang diperbankan Itu bisa Kalian dapatkan Di change ini Nah sekarang Kita membahas Mengenai token Crypto Resmi dari Change Namanya token CHNG Atau biar saya Gampang bacanya Itu token Change Gitu aja ya Nah untuk total supply Dari token Change ini Ada sebanyak 814 jutaan Ini detailnya Kemudian untuk Tokenomic-nya 10% For community reward Before the application Is launched Jadi 10% Itu didistribusikan Kepada komunitas Sebelum aplikasinya Launching 15%-nya Itu masuk ke Reward inside The app Jadi kayak reward Untuk orang-orang Inside app Kemudian Untuk orang-orang Yang membangun Profil disitu Kemudian 5% Reward for the FSN holders For selected High liquidity Pool providers Jadi untuk orang-orang Yang mendepositkan Banyak aset Di liquidity poolnya 10%-nya Masuk ke Reward untuk partner 30%-nya Masuk ke Reward liquidity Seperti Liquidity farming Dan 30%-nya Itu masuk ke Reward user Dan perlu kalian ketahui Bahwa Sistem dari Token Change ini Ada sistem buyback Dimana Perusahaan Change Itu akan Membeli kembali 25% Secara bertahap Dari keuntungan Yang didapatkan Oleh Perusahaan Mantep banget ya Token berfundamental Project luar biasa Tapi ada sistem Buybacknya Untuk menjaga Kestabilan Dari harga Nah sekarang Yang tanya Abang gimana Cara invest Di token ini Kayaknya keren nih Nah oke Jadi kalau kita lihat Change ini kan Memang token Yang memiliki Fundamental luar biasa Projectnya juga Luar biasa Kemudian dari segi Tokenomics Juga ada sistem Buybacknya Yang memungkinkan Harga dari Change ini Akan terbantu Untuk tetap Stabil Nah token ini Sudah listing Di banyak Exchange Kalau kalian ingin Tahu lebih detail Kalian bisa cek Di coinmarketcap Dimana harganya Saat ini Itu 1700 Jadi ini Bukan token Mijin ya Cuma karena Ini merupakan Platform baru Jadi posisinya Masih Posisi yang Seribuan Kayak gini ya Nah kemudian Untuk marketcap Mungkin kalian Tertarik invest Di platform ini ya Kita coba cek Di bagian market Market Oke marketnya Ini masih sedikit ya Langsung Decentralized exchange Jadi kalau kalian Ingin beli di DEX Seperti pancake Swap Uniswap Itu gak bisa Ini pertama Marketnya ada di Get.io Kemudian Bbox MXC Dan Hotbit Kalau saran saya Pribadi Kalau kalian Tertarik invest Atau beli Token Change ini Saran saya Kalian beli Di Get.io Karena Get.io Itu termasuk Crypto exchange Teraman di dunia Bahkan Kalau kita cek Di coinmarketcap Get.io Itu masuk Ke top 10 Recommended Crypto exchange Dengan volume Transaksi Terbesar Di dunia Jadi saran saya Di Get.io Tapi kalau kalian Mau di platform Mainnya It's totally up to Saya cuma Merekomendasikan Kalian Kalau kalian Ingin di exchange Yang terbukti Aman Nah Baik kalian Yang belum punya Akun Get.io Nanti link Pendaftaran Get.io Ada di description Oke Nah Nggak Afdol Rasanya Kalau kita Membahas Sebuah platform Membahas Sebuah token Crypto Tapi Nggak Tahu Komunitasnya Maka Dari itu Disini Ada Dua komunitas Yang saya Sangat Rekomendasikan Kalian Untuk Mengetahui Project Up to That Change Ini Yang pertama Adalah Komunitas Globalnya Di Change Finance Global Nanti Linknya Saya taruh Description Dan Yang kedua Kalian Bisa Join Di Change Finance Indonesia Nah Bagi Kalian Yang terkendala Bahasa Kalian Itu Bisa Join Aja Yang Indonesia Ini Membernya Sudah Termasuk Banyak 900 Supaya Kalian Tahu Bagaimana Project Project Terbaru Dari Change Finance Ini Nanti Link Menuju Change Finance Indonesia Juga Saya Taruh Di Description Silahkan Join Dan Bagi Kalian Yang Belum Tahu Change Ini Sudah Ada Aplikasinya Dan Kalian Bisa Langsung Download Di Playstore Maupun Appstore Nah Disini Kita Bisa Melihat Bahwa One Application For All Daily Financial Needs Jadi Satu Aplikasi Ini Bisa Mencukupi Segala Macam Kebutuhan Finansial Harian Kalian Untuk Download Kalian Pertama Bisa Masuk Ke Website Official Change Finans Kemudian Disini Ada Tombol Android Dan IOS Ini Contoh Tampilan Aplikasi Change Dari Playstore Sudah Ada 1200 Review Change Finans Kalian Bisa Download Atau Kalian Ketik Ajalah Di Playstore Change Finance Nanti Kalian Tidak Download Bikin Akun Kemudian Kalian Bisa Menggunakan Fasilitas Fasilitas Finansial Di Dalam Aplikasi Ini So Itu Aja Review Mengenai Platform Change Finance Yang Secara Project Ini Benar-benar Revolusioner Banget Dimana Financial Service Atau Jasa-jasa Finansial Yang Ada Di Perbankan Konvensional Itu Bisa Kalian Gunakan Di Platform Change Finance Ini Dan Hebatnya Dengan Change Finance Ini Kalian Bisa Membuat Digital Banking Kalian Sendiri Keren Banget Ya Dan Jangan Lupa Join Group Official Change Finance Indonesia Don't Forget Like Comment Share And Subscribe See you Kiki